Pemirsa Anda kembali menyaksikan Bisa Bincang Santai Pemirsa dalam Bincang Santai kali ini saya akan kembali melanjutkan perbincangan seputar pembelajaran tatap muka terbatas atau yang namanya PTMT Tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Kak Rie dan Kak Aviva Nah untuk pertanyaan pertama di segmen kedua ini mungkin akan saya tanyakan kepada Kak Aviva terlebih dahulu ya Kak Nah Kak Aviva sebagai gadis intelijensia Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan tahun 2021 Bagaimana sih cara Kak Aviva mengatasi atau menanggapi adanya pro dan kontra dari pemberlakuan pembelajaran tatap muka ini Kak Mungkin boleh Kak Aviva berbagi ceritanya silahkan Kak Baik jadi jika saya ada di situasi pro dan kontra maka jalan yang akan saya pilih adalah jalan di tengah-tengah atau netral Jadi saya akan mengajak teman-teman yang kontra untuk lebih berpikir ke pikiran yang positif saja Karena saya yakin kalau kita mulai dari pikiran positif maka yang kita dapat juga hal-hal positif Dan begitu pun sebaliknya jika kita berpikir negatif maka yang kita dapat pulang hal-hal negatif Kemudian untuk teman-teman sekalian yang pro saya akan terus memotivasi mereka agar lebih giat lagi untuk belajar Maupun di situasi online ataupun situasi offline mungkin itu saja Baik terima kasih banyak Kak Aviva Nah pemirsa mungkin sikap dewasa yang ditunjukkan oleh Kak Aviva ini boleh banget nih menjadi teladan atau contoh kita Untuk menyikapi pro dan kontra yang ada mengenai pembelajaran tatap muka terbatas ini Baiklah pertanyaan berikutnya saya kembalikan kepada Kak Rio Sakutra ya Kak Kak Rio sebagai mahasiswa apakah ada perbedaan yang Kakak rasakan nih Kak Dalam pencapaian yang dilaksanakan secara online dan juga offline Kak Mungkin boleh Kak Rio berbagi ceritanya Baik jika membahas masalah pencapaian Kita semua sudah tahu bahwasannya kita mengikuti metode pembelajaran secara online ini lebih kurang efektif Karena apa pencapaian saya di online ini yang pertama sering mendapatkan informasi Atau sering telat mendapatkan informasi dikarenakan kuota internet dikarenakan sinyal dan lain sebagainya itu Tetapi sering kita mengikuti secara online ini kita mengikuti secara zoom atau daring Itu kadang-kadang suara dari guru atau suara dari dosing itu tidak jelas Tidak jelas dikarenakan sinyal tadi itu Dan juga tapi kalau kita pembelajaran secara tatap muka itu kita langsung terjun Kita langsung berbicara secara langsung bertatapan dengan dosen Memberi pendapat dan saya rasa pencapaian perbedaan lebih efektif lagi Atau lebih bagus lagi dalam kita mencari ilmu di sini Ialah ketika kita mengikuti metode pembelajaran secara offline Seperti itu Baik terima kasih banyak Kak Rio Nah pemirsa itulah tadi ya perbedaan yang dirasakan oleh Kak Rio sebagai sosok mahasiswa UNA dan Fatah Palembang Dalam pembelajaran daring dan juga luring Mungkin pemirsa setia Rafa TV di rumah juga ada yang setuju nih dengan pendapatnya Kak Rio Baiklah sekarang saya kembali bersama Kak Afifa ya Kak Tadi di awal perkenalan Kak Afifa mengatakan bahwasannya kakak itu berasal dari Batu Raja Benar ya Kak Nah sebagai anak daerah nih ya Kak Afifa Apakah orang tua kakak itu keberatan kalau Kak Afifa itu datang ke kota Palembang Untuk melakukan pembelajaran secara luring Karena sebelumnya kan pembelajaran itu dilaksanakan secara online nih Kak Bagaimana pendapat orang tua kakak mengenai hal ini? Silahkan Baiklah saya pribadi sebagai anak dari daerah Waktu pertama kali mendengar berita adanya pembelajaran tatap muka terbatas Yang saya rasakan kaget dan juga dilema tentunya Karena saya juga bingung ya karena kita akan 50% offline dan juga 50% lagi online Jika dilihat dari sisi positifnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi Tetapi jika kita lihat dari sisi orang tua Maka yang ada di pikiran saya menjadi beban orang tua ya Karena otomatis orang tua itu akan mengeluarkan dana yang ekstra Seperti biaya ongkos bulak-balik Seperti yang dijelaskan video tadi biaya kuota juga Kan kita online juga Kemudian kos-kosan dan lain sebagainya Mungkin untuk kita sebagian orang yang mampu mungkin itu biasa saja Tetapi untuk orang-orang di seluruh kita yang maaf kurang mampu Mungkin itu akan memberatkan mereka Tetapi untuk teman-teman semua Kita sebagai mahasiswa yang baik Kita taati saja peraturan yang ada Dan tetap fokus untuk belajar dan ibadah Mungkin itu saja Baik terima kasih banyak Kak Afifa Nah pemirsa Setia Rafa TV Pasti yang namanya orang tua itu kan mau yang terbaik untuk anaknya Jadi sebagai sosok anak dan juga mahasiswa Tentunya kita harus memberikan kontribusi yang terbaik Sebagai sosok mahasiswa dalam dunia akademik Agar bisa membanggakan orang tua kita Nah untuk Kak Rio dan Kak Afifa Sebelum kita menutup sesi perbincangan hari ini Saya ada satu pertanyaan lagi nih Kami ingin Kak Rio dan juga Kak Afifa Memberikan semangat atau motivasi Kakak Kepada mahasiswa UIN Raden Fatah Kota Palembang di rumah Yang khususnya saat ini sedang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas nih Kak Agar mereka tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas akademiknya Mungkin untuk Kak Rio terlebih dahulu Kak Baik disini saya memberi motivasi atau memberi saran untuk saya pribadi dan untuk semuanya mahasiswa khususnya di UIN Raden Fatah Kota Palembang Kalau dari saya saran yang pertama yaitu Ialah kita selalu mengikuti dengan yang namanya peraturan pemerintah Yaitu dengan cara tetap jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker Jangan sampai kita bisa terkenal dengan yang namanya virus COVID-19 ini Karena kita semua tahu bahwasannya virus ini sudah lama dan sangat berdampak bagi kita Dan juga mungkin yang lain untuk mahasiswa UIN Itu orang tua kita tahunya kita di Palembang ini adalah kuliah Jadi yang paling penting kita fokus kuliah dan jangan lupa berdoa kepada orang tua Dan juga yang paling penting ini berdoa kepada Allah SWT Semoga penyakit ini bisa diangkat Karena setiap penyakit pasti ada obatnya Mungkin itu saja Baik terima kasih banyak Kak Rio Selanjutnya Kak Aviva silahkan Kak Mungkin tidak jauh beda dengan jawaban Bu Jang Rio tadi Benar Jadi kita tetap fokus saja pada tugas kita Yaitu belajar Kemudian membanggakan orang tua Dan yang terpenting Niatkan dalam diri menuntut ilmu untuk beribadah Mungkin itu saja Baik terima kasih banyak Kak Aviva dan Kak Rio Mungkin itulah tadi ya Kak Sesi perbincangan kita pada siang hari ini Saya dan juga teman-teman Rafa TV lainnya Mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rio dan juga Kak Aviva Yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara kami Dalam Bincang Santai episode kali ini Terima kasih banyak ya Kak Terima kasih pula kami ucapkan Kepada pemirsa Setia Rafa TV Yang telah mengikuti program acara Bincang Santai ini Dari awal hingga selesai Bincang Santai tentunya akan kembali lagi Dengan topik yang menarik Bahasa yang luar biasa Dan tentunya narasumber yang sangat inspiratif Dan kompeten di bidangnya Baiklah pemirsa Saya Fatima Tuzahra sebagai host Beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Selamat siang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!